Halo co-friends, pada soal ini kita akan menyelesaikannya menggunakan rumus menentukan momen inersia dengan menggunakan metode integrasi. Pada soal kita asumsikan bahwa R sama dengan X. Di sini R merupakan jarak terhadap sumber rotasi, kemudian X, di sini bisa kita lihat di gambar, yaitu jarak dari sini ke sini, di sini sebagai X. Kemudian karena M adalah masa benda, pada soal ini masa bendanya kontinu, jadi turunan DM terhadap DX sama dengan M per L. Maka DM sama dengan M per L dikali DX. Di sini L merupakan panjang batang. Jika kita perhatikan panjang batang itu dari X1 sampai X2. Yang ada di sini, di sini sebagai L. Maka X1 merupakan titik awal, jadi kita tuliskan X1 sama dengan 0, dan X2 sama dengan panjang batangnya, yaitu L. Kemudian sumbu putarnya terletak di ujung batang. Dan yang ditanyakan pada soal ini adalah momen inersia benda. Jadi yang ditanyakan yaitu I. Kemudian kita akan menyelesaikannya menggunakan rumus momen inersia, menggunakan metode integrasi, yaitu I sama dengan integral R pangkat 2 DM. Di sini merupakan integral tentu dengan batasan X1 sampai X2. Jadi ketika kita ganti X1, X2 batasannya menjadi integral 0 sampai L. Kemudian R kita substitusikan sebagai X, jadi X2, dan DM di sini kita substitusikan sebagai M per L DX. Kemudian karena M per L merupakan suatu konstanta, jadi di sini kita pindahkan ke depan. M per L di sini M per L dikali integral 0 sampai L X pangkat 2 DX. Kemudian dengan konsep integral, kita hitung hasilnya di sini I sama dengan M per L dikali 1 per 3 X pangkat 3. Kemudian di sini M per L, kemudian di sini M per L. Dikali L pangkat 3 Di sini L pangkat 3 Dibagi L yaitu L pangkat 2 Maka pada soal ini Jawabannya adalah Momen inersia benda Yaitu I sama dengan 1 per 3 Dikali M Dikali L pangkat 2 Sampai jumpa di soal berikutnya